Intro Hai smart people, balik lagi nih di smart one Guys, apa kalian pernah merasa jenuh kerja di kantor? Sebaiknya kalian pikir ulang deh guys Karena di belahan dunia, ada pekerjaan yang sangat berbahaya Dan bahkan nyawa sebagai taruhannya Setiap bekerja, mereka selalu merasakan sensasi jantung yang mau copot dan berkeringat Mau tau seperti apa pekerjaannya? Berikut ini adalah 5 pekerjaan paling berbahaya menurut smart one Tapi sebelum masuk inti video kita kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya guys Bantu waga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua Nomor 1 Lainman Lainman memiliki penghasilan di bawah 60 ribu dolar per tahun ya guys Dengan pekerjaan berbahaya untuk memperbaiki kabel listrik tegangan tinggi dan cuaca buruk Terkadang mereka harus bekerja dengan tepatan angin kencang dan dilempari hujan es Tingkat kematian seorang pekerja lainman sekitar 21,5 kematian per 100 ribu pekerja Seorang lainman bisa berhadapan dengan listrik bertegangan hingga 500 ribu volt Wah tinggi banget ya guys Nomor 2 Pembersih Ranjau Darat Menurut Australian Broadcasting Corporation Ada antara 50 dan 60 negara yang masih memiliki ranjau yang terkubur di tanah Yang berpotensi memunuh siapa saja yang melewatinya nih guys Beberapa pembersih ranjau darat dipekerjakan oleh organisasi kemanusiaan internasional Namun ada pula penduduk lokal yang ingin bergabung agar mendapatkan uang Sebagian besar ranjau darat adalah persenjataan standar Yang dapat dinetalisir dengan teknik dasar yang sama Mereka biasanya meledakan dengan sebatang dinamit Tapi ala peledak dari jenis yang digunakan di Irak jauh lebih sulit untuk dijinakkan Pada tahun 2016 Pembersih ranjau darat veteran yang memiliki 3 tahun pengalaman Harus terbunuh nih guys Nomor 3 Nuklir Gipsy Gipsy nuklir adalah pekerjaan yang gak memiliki keterampilan di Jepang nih guys Yang pada umumnya berakhir dengan tugas paling kotor dan paling berbahaya Di pembangkit listrik tenaga nuklir Mereka direkrut dari tempat kerja sehari-hari Dan biasanya gak diberitahu apa yang akan mereka lakukan Pekerjaan seperti itu membersihkan air radioaktif Memasukkan limbah nuklir ke dalam drum Dan mengunjungi lokasi krisis nuklir baru-baru ini Poingkan aja nih guys Berapa banyak radiasi yang akan diserap oleh tubuh pekerjaan nuklir Ternyata gipsy nuklir menyumbang sekitar 96% Dari total radiasi yang diserap pekerjaan nuklir di Jepang Nomor 4 Penambang belerang Seorang vulkanis mempelajari gunung berapi Dan biasanya memiliki banyak peralatan keselamatan yang menunjang Tapi penambang belerang gunung berapi Biasanya gak memiliki peralatan keselamatan apapun Kecuali kain yang menutupi mulut dan hidung mereka Karena gas atau asap Dan ini terjadi di Indonesia Orang-orang yang menambang belerang di Kawaijen, Jawa Timur Mungkin akan bekerja dengan kaos oblong Dan beberapa keranjang yang mereka panggul Mereka menambang belerang Dan sering menghabiskan berjam-jam dalam kondisi berbahaya Menghirup berasap beracun di gunung berapi Karena atas mereka gak memberikan masker gas Mereka dibayar 12 dolar per hari Nomor 5 White Helmet White Helmet adalah anggota organisasi pertahanan sipil surya Ketika bom memperapurandakan seluruh bangunan dan membuat semua orang melarikan diri Dari bangunan runtuh White Helmet justru menantang maut dengan menghampiri bangunan runtuh Dengan harapan menemukan korban selamat Ini gak sama dengan menyelamatkan orang-orang Setelah gempa bumi atau tornado Kalau pencana alam Setenggaknya kita bisa memastikan Gak ada yang menanam bom diri runtuhan Ada 3000 White Helmet di surya pada Januari 2017 145 orang terbunuh Ketika bertugas Tingkat kematian 4833 Per 100 ribu orang nih guys Tapi mereka terus melakukannya Bukan untuk gaji 150 dolar sebulan Tapi untuk puluhan ribu orang Yang mereka selamatkan sejak tahun 2012 Sekian video hari ini ya guys See you next video